Intro Halo Sobat Cerdas, di video kali ini kita akan belajar materi matematika tentang pertidaksamaan Himpunan penyelesaian dari X per X tambah X kuadrat lebih dari atau sama dengan yang ini Oke, itu bagaimana? Oke, untuk menyelesaikan soal yang ini, kita jumlahkan dulu kedua ruasnya dia dengan X kuadrat per X kurang X kuadrat Jadinya nanti disini adalah X kemudian per X tambah X kuadrat ditambah dengan X kuadrat dibagi dengan X kurang X kuadrat Jadi dia non negatif atau lebih dari sama dengan 0 seperti itu Dan laka selanjutnya disini berarti kakak bisa keluarkan untuk penyebutnya ini X ya masing-masing Berarti disini adalah X jadi 1 tambah X kemudian ditambah X kuadrat Kemudian disini kakak keluarkan juga X ya berarti nanti disini 1 kurang X Kemudian lebih dari atau sama dengan 0 seperti itu dia Dan laka selanjutnya itu adalah disini nanti kakak samakan penyebutnya Berarti disini kita kali dia dengan 1 kurang X yang disini kita kali dia dengan 1 tambah X Jadi nanti X kemudian dikali 1 kurang X ditambah X kuadrat dikali 1 tambah X Kemudian penyebutnya tadi agar dia sama Berarti nanti 1 tambah X kali 1 kurang X itu adalah 1 kurang X kuadrat seperti itu Atau nanti kakak buat saya seperti ini ya jangan kita kali dulu berarti disini 1 tambah X kemudian dikali 1 kurang X Jadi adalah penyebutnya lebih dari atau sama dengan 0 seperti itu Perhatikan nanti jadinya seperti ini X kali dengan 1 itu adalah X Kemudian negatif X kuadrat ini ya X kali negatif X Kemudian nanti ada X kuadrat kali 1 kan positif X kuadrat Tadi negatif X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah berarti 0 Jadinya disini ditambah dengan langsung saja X kuadrat kali dengan X itu adalah X pangkat 3 Kemudian kita bagi dia dengan yaitu disini X dikali 1 tambah X Kakak ulangi X dikali dengan 1 tambah X dikali dengan 1 kurang X Seperti itu kemudian lebih dari atau sama dengan 0 Jadi kita peroleh seperti ini Kemudian langkah selanjutnya itu adalah yaitu Kakak bisa buat lagi seperti ini Untuk memiliki ya kakak keluarkan X ya Sehingga 1 tambah X kuadrat dibagi dengan yaitu X dikali 1 tambah X dikali 1 kurang X Kemudian lebih dari atau sama dengan 0 Seperti itu dia Oke untuk 1 tambah X kuadrat ini dia tetap positif ya hasilnya Karena kan 1 positif X kuadrat Baik dia negatif maupun positif Kalau kita pangkatkan yang 2 hasilnya positif Berarti positif tambah positif positif Berarti dia sudah positif Oke sekarang kita fokus berarti pada yang X ini Kita tentukan pembuat 0 dari pembilangnya Berarti nanti pembuat 0 nya X sama dengan 0 Kemudian untuk penyebutnya berarti ini juga X Berarti nanti X sama dengan 0 sudah ada disini Kemudian 1 tambah X sama dengan 0 Berarti X itu adalah negatif 1 Kemudian 1 kurang X sama dengan 0 Berarti X itu adalah 1 Jadi ini dia adalah pembuat-pembuat 0 nya Sehingga kita bawa nanti dia kita bisa buat garis bilangan seperti ini Dan disini adalah negatif 1 Selan terbuka Kemudian 0 selan terbuka Kemudian disini 1 dia selan terbuka Kenapa semuanya selan terbuka Karena disini tadi syarat Untuk fungsi pecahan seperti ini kan Penyebutnya dia tidak boleh sama dengan 0 Artinya ini nanti dia tidak boleh sama dengan yang ini Tidak boleh sama dengan negatif 1 0 1 Karena ini tadi itu adalah Yaitu dia merupakan juga pembuat 0 dari penyebutnya Jadi syaratnya tidak boleh ini Agar penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 Oke seperti itu Dan nanti kemudian kita melakukan yang namanya uji titik Yang pertama untuk X itu kurang dari negatif 1 Kakak misalkan ambil X Jadi ini adalah negatif 2 Perhatikan berarti nanti disini dia negatif ya Pembilangnya itu negatif Sudah tentu Kemudian penyebutnya Nah ini berarti negatif 2 Kemudian disini nanti 1 tambah negatif 2 itu adalah negatif Yaitu negatif 1 Berarti negatif kali negatif positif Nanti 1 kurang negatif 2 Itu adalah Yaitu 3 Berarti positif Berarti negatif kali negatif kali positif Itu dia positif Seperti itu Berarti kalau dibagi disini adalah negatif Jadi disini negatif ya Oke selanjutnya untuk X itu berada diantara Negatif 1 dan 0 Kita ambil misalkan X jadi Negatif 2,5 Oke berarti nanti negatif bagi negatif positif Kemudian ini 1 kurang 0,5 itu adalah 0,5 positif 1 kurang negatif 0,5 itu adalah 1,5 positif Berarti nanti jadinya Tadi disini positif Disini juga positif Disini positif Berarti dia positif Nah selanjutnya juga sama nih Untuk X itu berada diantara 0 dan 1 Nah misalkan X ini adalah 0,5 positif Berarti jelas ya Dia akan positif semuanya Berarti disini positif Nah selanjutnya untuk X lebih dari 1 Misalkan X nya 2 Disini berarti positif Disini juga positif Disini positif, positif Yang negatif itu yang ini 1 kurang 2 negatif 1 Berarti nanti jadinya Yaitu Positif bagi negatif itu adalah negatif Jadi disini dia negatif Seperti itu dia Berarti yang memenuhi itu adalah Di wilayah positif Karena tandanya tadi itu adalah Yaitu lebih dari Jadi disini dia Nah seperti itu Ingat 0, negatif 1 dan 1 tidak termasuk Berarti ditanyakan impunan penyelesaiannya Impunan penyelesaiannya itu adalah X demikian Sehingga X itu berada diantara negatif 1 dan 0 Kemudian Atau X, Y itu berada diantara 0 dan 1 Nah untuk X, Y itu adalah elemen bilangan real Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini Jawabannya yang E Tetap semangat belajar Dan sampai jumpa Selamat menikmati Bukan Terima kasih.